Hai teman-teman ini berapa ya kulit lombi ya 2 Dalam menjalani kehidupan semua adalah pilihan Meskipun datang sebuah ujian Kita tetap bisa memilih untuk menangis dan mengeluh Atau tersenyum dan mencoba bertahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga Bun Ai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Apa kabar di hari ketiga di bulan suci ramadhan Mudah-mudahan tetap semangat dan menjaga kesehatan ya Nah untuk hari ini suami Bun Ai dan Rafa Minta dibuatkan menu favorit kembali nih Yang biasa kita buat kalau hari libur Atau weekend kalau emang mau di rumah aja Nah kebetulan bahan-bahannya tuh masih ada Tapi karena baby Agni lagi kurang enak badan Bun Ai bikinnya pakai bumbu jadi Tapi pastinya ini tetap enak banget Karena kita tambahin bawang merah dan bawang putih Yang udah ada di kulkas Jadi kalau untuk setok perbumbuan Bun Ai tuh gak pernah menyetok bumbu lain selain bawang merah dan bawang putih Nah ini dia nih Bun Ai selalu pakai bumbu jadi dari bambu untuk masak tom yum kalau emang lagi males Kalau lagi rajin sih biasanya bumbunya Bun Ai bikin sendiri Nah ini tinggal ditambahin daun jeruk aja Kalau mau lebih seger lagi Menambahkan jeruk nipis di kuahnya juga menambahkan sensasi oriental Jangan lupa juga tambahkan sedikit kecap inggris dan minyak hujan Supaya rasanya tetap seperti ala-ala resto Nah ini tuh bener-bener favorit keluarganya Bun Ai kalau lagi di rumah aja Kadang-kadang bunnya tuh bikin bakso, bikin mie ayam Kalau lagi rajin bikin somay Apa aja ya temen-temen Kalau emang di rumah quality time bersama keluarga tuh emang perlu banget sih dijaga Nah ngomong-ngomong quality time nih Temen-temen biasanya kalau weekend kemana aja sih Di rumah ataukah bebenah atau emang selalu jalan-jalan Boleh nih tulis-tulis di kolom komentar Nah ini videonya Bun Ai dabbingnya agak cepet banget Karena emang bibi Agni lagi kurang sehat Makanya tadi di awal pas mau pembagian takjil dia udah nangis ya temen-temen Nah ini kalau untuk serai dan daun pandan Bun Ai selalu taruh di freezer dan ini awet berbulan-bulan Nah ini tuh kalau untuk kuahnya sendiri Bun Ai selalu pakai air dispenser supaya cepet matang Jadi temen-temen saran dari Bun Ai Kalau emang mau bikin kuah-kuah Lebih baik masak dulu airnya ya Supaya nggak terlalu lama kita di dalam kompor Nungguin si air itu mendidih Nah kalau untuk steamboatnya sendiri Bun Ai selalu pakai dari Cidea ya Cidea apa Cadea sih Yang jelas bukan Cidera gitu ya Canda ya temen-temen Nah ini biasa lah ibu-ibu Kalau sambil masak Sambil nyuci Sambil lihat anaknya Udah bangun atau belum Jadi semua dikerjain dalam satu waktu Kalau temen-temen ada yang sama nggak Mengerjakan banyak hal sekalian Di dalam satu waktu Karena nggak mau kehilangan momen Ada waktu untuk membereskan rumah Beda banget kayaknya ya Sama para suami Yang kalau masak air aja konsentrasi tingkat tinggi Entah apa yang diukur Atau di dalam air mendidih Takut keluar omjin gitu ya Bercanda ya temen-temen Oke di dalam steamboat Cidea sendiri Itu ada yang namanya saus Untuk steamboat juga sebenernya Nah ini bunya masukin aja Ke dalam kuah tom yumnya Jadi alhamdulillah tuh enak banget Dan ini tuh cukup sampai sahur ya temen-temen Ini kesannya merah banget ya Tapi sebenernya nggak pedas Jadi bima bisa makan Kadang-kadang baby acne juga makan Kalau baby acne lagi nggak mau kuahnya Biasanya bunya ambilin aja tuh Untuk kayak bola-bola ikannya Kita kasih kecap terus dia makan deh Nah temen-temen Ini juga makanan irit minyak Karena cuma pakai sedikit minyak Seperti yang kita tahu ya Harga minyak tuh lagi naik daun banget Melambung tinggi Membuatku menangis Ya nggak mau dibeli Tapi butuh dibeli Tapi bikin duit runtuh Jadi gimana Supaya tetap bisa beli minyak Dan duit kamu nggak runtuh Bunai mau informasiin Cara menambah income dari rumah Tanpa modal Karena menambah income tambahan Dengan menggunakan modal Sementara kamu belum punya tabungan Dada darurat yang cukup Itu bisa berbahaya banget Kenapa? Karena kan kita tahu ya Yang namanya usaha itu up and down Kalau lagi naik Rasanya sih pengen banget Tambah modal Supaya stok barang itu penuh Nah kadang-kadang Ujian berniaga itu Ketika stok barangnya penuh Tapi turnovernya nggak kenceng Atau perputaran barangnya itu Nggak kenceng Nah itu tuh yang bisa bikin kita Stres gimana cara Ngembalikan Untuk modal tabungan kita Jadi teman-teman Yang mau kaya Tanpa modal Tanpa harus Pusing-pusing stok barang Ini dia Aplikasi Mau kaya Nah teman-teman Tinggal cari aja Di playstore Ketik Mau kaya Terus install aja Ya cuma berapa mega lah ya Kalau dibilangin Tanpa modal banget Enggak Kita tetap punya modal kuota Nah disini teman-teman Tinggal login Via whatsapp aja Udah deh Terus nanti Dikirimin linknya Yang biru-biru itu Tinggal di klik Kita langsung bisa daftar Secara cepat Nggak nyampe Hitungan jam Teman-teman Bahkan Bunda itu daftar Nggak nyampe 5 menit Udah Teman-teman Isi data yang simple aja Kalau teman-teman Punya undangan referral Boleh banget Kalau nggak Tinggal dilewatin aja Nah enaknya lagi Selain di aplikasi Mau kaya ini Kita bisa beli Secara langsung dan pasti untung Teman-teman juga bisa loh Berjualan Lewat whatsapp Atau bahkan memiliki Marketplace lainnya Karena di mukanya ini Ada jaminan harga terjangkau Dan bisa menentukan Keuntungan sesuka kamu Dan dipandu oleh akses layanan reseller 24 jam cepat tanggap Kamu bisa juga refund Kalau produk yang ternyata hadir Nggak sesuai dengan harapan kamu 100% dikembalikan Nah untuk para reseller Juga ada bonus pencapaian Juga dibantu dukungan promosi Kayak gini nih Gampang banget kan Tinggal ngedownload Terus harganya kita yang tentuin Tadi harga sendal Misalnya 11.300 Teman-teman mau jual 25.000 Tinggal diganti aja Save udah deh Teman-teman bisa langsung sharing Sesimpel itu Ke status whatsapp Jangan lupa ya Selalu salin linknya Supaya nggak kedar Kayak bun A ini Selalu tulis keterangannya Yang ready apa aja Jadi lumayan banget kan Dan enaknya lagi Di bulan suci ramadhan ini Ya dimokayani lagi Diskon besar-besaran Untuk hijab dan gamis Hijab tuh bun A lihat Ada yang 11.000 Dan ini cantik banget 23.000 Nggak enak kan Kalau belinya sendiri Apalagi Kalau kita bisa beli banyak Terus dapet untung juga Secara online dan offline Yaudah deh Langsung aja kita download Teman-teman bisa pilih nih ya Mau downloadnya video Atau foto aja Atau dua-duanya juga bisa Nah jadi dimokayain tuh Simple banget Kita tinggal download aja Udah Dan sekali download Nggak usah berulang-ulang Itu tuh langsung ke download semuanya Baik warna-warnanya Motif-motifnya Itu langsung terdownload dengan baik Tuh WhatsApp kita udah ada disitu Jadi kita bener-bener tinggal Ngeganti harga Sama kalimat Supaya lebih menarik aja Contoh nih Misalnya kan tadinya Minat DM aja Kita bisa ganti dengan Kata-kata yang lebih mendesak Stok terbatas High quality Mumpung promo Apa aja lah ya Kalimat-kalimat penekanan Di dalam penjualan teman-teman Nah kalau teman-teman ada keluhan Ada apa Tinggal WhatsApp aja Nah nomor yang tercantum Di bannernya ini Atau flyer ya Itu adalah nomor WhatsApp Sesuai yang kita daftar Dan bun A itu seneng ya Ketika download Bener-bener Nggak satu-satu ya Gambarnya Tapi seluruhnya tuh Udah terdownload dengan baik Nah ini bun A mau save Ah videonya Biar keren Nah kita lihat nih Langsung ter-save dengan baik Udah kita pas tuh Nge status WhatsApp Masya Allah Jilbapaknya cakep ya Orangnya juga ya Kayak bun A Bercanda teman-teman Sabar Bulan suci Ramadhan ya Jangan gumoh Tapi serius kan Kalau pakai media video Kayak gini kan Lebih menarik minat ya Teman-teman Nah jadi ini bun A Tinggal tulis 30 ribu Warna cantik Misalnya Atau kita ganti tuh Kayak stok terbatas Harga jual Tadi kita beli 19 ribuan Terus kita jual 30 ribu Ya untung tipis Yang penting langgeng Amin Jadi teman-teman Yang mau menambah income Tambahan Tanpa harus stok barang Tanpa harus modal Langsung aja yuk Klik aplikasi Mau kaya Di playstore teman-teman Kalau ada kesulitan Nanti langsung dibantu Sama layanan akses Via WhatsApp Ibu rumah tangga Mau cari penghasilan tambahan Ya mau kaya Nah ini langsung aja tuh ya Bun A Sambil ngajar juga Tuh Bun A juga udah mulai Di apa namanya Di WhatsApp Sama timo kaya Nah ini bun A Sambil ngajar SMC ramadhan Yang batch 3 Jadi tinggal terakhir lagi nih Buka satu batch lagi Batch 4 Teman-teman yang mau bergabung Boleh langsung WhatsApp Adminnya Nomornya ada di description box Oke kita lanjut ke menu Masakan ramadhan kedua kemarin Yaitu adalah Tom Yam Ini bun A tambahin kuah Yang dari cdnya tadi Ini kita tambahin pokcoy Tambahin mie burung darah Yang warna merah Itu tuh harganya 5 Eh 4.500 Tapi bun A cuma pake Satu keping Kalau pokcoynya Kayaknya seribu doang deh Soalnya suami bun A Beli 3.000 Banyak banget Jadi sisanya tuh Masih ada di dalam kulkas Nah kalau untuk cdnya Itu harganya sekitar 25.000-28.000 Ya teman-teman Kalau untuk bumbu Tom Yamnya tuh Sekitar 8.000 Ya lumayan sih Sekitar 40.000 Untuk menu bukaan hari ini Tapi kan alhamdulillah Bisa dimakan Di sahur nanti Nah kalau untuk mie Sama pokcoynya Biasanya sih Gak terlalu mateng ya Bun A untuk masaknya Nah silahkan deh Teman-teman yang mau Steam botan di rumah Atau mau bikin Tom Yam sendiri Gak usah pake Bumbu macem-macem Itu udah enak banget sih Seriusan deh Kalau untuk kaldu Garamnya disesuaikan Tapi bun A pribadi Cuma nambahin kaldu aja Karena rasa dari Bumbu Tom Yamnya tuh Udah cukup asin Kalau menurut bun A Ditambahkan saus Dari cedianya tadi Oke itu aja Misal bun A sharing Untuk hari ini Semangat menjalankan Ibadah bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Kebaikan selalu Bersama kita semua Teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga gak ketinggalan Kalau bun A upload video terbaru Nah ini untuk Takjil yang akan kita bagikan Ke tetangga Jadi kalau kemarin Bun A bagi-baginya ke rumah yatim Hari ini kita mau coba Bagi ke tetangga Jadi ganti-gantian aja gitu ya Nah apa yang bun A bagikan Mohon maaf banget Tidak ada maksud apapun Bun A coba berharap Apa yang bun A bagikan Bisa sedikit menginspirasi Dan mendatangkan Amal jariah Khususnya untuk kita semua Umumnya bagi keluarga kita Di rumah Oke itu aja Bisa bun A sharing untuk hari ini Happy Ramadan Selalu juga kesehatan Sampai jumpa di vlog bun A selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog